Anda kembali di gelar perkara, dokter gadungan Ingwi Tito Banyu telah menipu masyarakat selama 5 tahun. Lantas bagaimana agar masyarakat yang hendak berobat tidak tertipu kejahatan serupa? Ikuti ulasannya berikut. Bahwa sebenarnya rumah di mana dia melakukan praktek ini bukan klinik. Bukan, jadi dia pindah tadi di mega agensi itu rukol, kemudian di Ciantara itu rukol. Seperti melihat ini sebuah bisnis kejahatan, ada peluang di dalamnya, ada kebutuhan, ada penawaran. Praktik ilegal dokter gadungan dan klinik peratama keluarga sehat di Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi beresiko membahayakan kesehatan masyarakat. PLT Kadentes Kabupaten Bekasi, Alam Syah, mengaku terkejut sekaligus menyesali kejadian ini. Padahal pihaknya rutin mengevaluasi perizinan operasional klinik di wilayah Bekasi setiap 3 bulan sekali. Jadi saya penegasannya bahwa ini bukan klinik. Klinik itu adalah sarana fasilitas kesehatan yang terdaftar. Ini sama sekali tidak terdaftar, sehingga ini bukan klinik. Jadi sudah orangnya dimulai dari juga informasinya KTP-nya palsu, kemudian orangnya bukan seorang dokter, kemudian kenapa bukan seorang dokter? Karena dia tidak mempunyai surat tanda registrasi seorang dokter dari yang diterbutkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Mirisnya penipuan berkedok praktik dokter dan layanan kesehatan tersebut berlangsung selama 5 tahun. Kriminolog Kaziza Gustina menilai, pelaku memanfaatkan sejumlah celah. Salah satunya adalah praktik pemalsuan dokumen atau identitas diri. Karena mungkin lingkungan pun berperan aktif untuk mendukung itu. Bagaimana sebenarnya celah-celah itu terbuka. Misalnya bukan cuma soal pengawasan ya sebenarnya untuk terhadap profesi-profesi ini tadi. Tapi juga bagaimana ketika kita membuka klinik, ketika kita membuka usaha atau apapun, tidak hanya surat izin dan lain-lain, ini akan ada kemungkinan banyak upaya-upaya pemalsuan dokumen. Ini sebuah bisnis kejahatan. Ada peluang di dalamnya, ada kebutuhan, ada penawaran. Akhirnya terbukalah usaha-upaya tersebut. Agar kasus rupa tidak terulang, diharapkan pengurus lingkungan dapat mengantisipasi adanya usaha klinik ilegal di lingkungannya. Selain itu, pengawasan terhadap praktik dokter dan layanan kesehatan yang ada di tengah masyarakat perlu ditingkatkan. Kalau ada seseorang ataupun sekelompok orang ingin membuka suatu usaha atau klinik yang klinik kesehatan sekalipun, maka lingkungan sekitarnya, RT, RW, dan lain-lain untuk cek dan recek lebih lanjut. Tidak hanya menerima, sekadar menerima saja. Karena itu tadi ya di kondisi lingkungan kita itu sangat memudahkan sebenarnya untuk upaya-upaya pemalsuan dokumen. Sampai akhirnya masuk ke atasnya lagi ya terkait dengan DINCAS, apakah dibutuhkan misalnya kondisi pengawasan rutin tertentu. Bagi masyarakat, agar tidak jadi korban penipuan dokter gedungan maupun klinik ilegal, berobatlah ke fasilitas kesehatan resmi pemerintah. Jika memilih kelayanan pengobatan lain, pastikan klinik tersebut memiliki izin resmi. Jangan percaya harga murah. Laporkan pada pihak perundang jika melihat ada yang mencurigakan pada layanan dokter maupun klinik di lingkungan Anda. Tentunya tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Dan ketika akan ingin memperoleh layanan kesehatan, tentunya ingin memperoleh layanan kesehatan yang maksimal, yang paripurna. Tentunya diberikan oleh orang yang profesional, diberikan di tempat yang benar-benar resmi. Jadi kalau ingin memperoleh layanan kesehatan yang tadi, yang maksimal, yang paripurna, datanglah ke paskes atau fasilitas layanan kesehatan yang memang yakin bahwa itu resmi. Perlu tadi dengan adanya kondisi ini, berarti kita perlu cek-cek kembali ketika kita ingin datang ke dokter, mencari akses informasi terkait dengan dokter yang akan kita datangi. Testimoni-testimoni kan pasti ada, ya kan banyak lah gitu ya. Jadi untuk mengetahui kebenarannya pun termasuk misalnya klinik, informasi banyak ya. Terungkapi kasus dokter gadungan dan klinik ilegal Bekasi semestinya membuat kita selalu berhati-hati agar tak berobat sembarangan.